Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Lama lagi kita kancurkan perjalanan ini. Cerita masih dikancur dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah menghancurkan kaisar darah. Setelah tubuhnya hancur oleh ledakan teratai api surgawi, Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Xiaoyan segera menemukan kristal darah dari kaisar darah. Kristal darah ini tidak besar dan hanya seukuran terlapak tangan tetapi warnanya jauh lebih gelap. Kristal ini memiliki warna yang merah tua hampir kehitaman. Xiaoyan merasakan energi orijin abadi di dalamnya dan hal ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan dapat merasakan bahwa orijin abadi ini sebanding dengan puluhan ribu pilki orijin abadi milik Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa orijin abadi ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan pun menghela nafas dan di sisi lain pada saat ini monster darah bintang 8 juga masih dalam jumlah yang besar tetapi mereka masih dalam kondisi pembantaian. Xiaoyan pada saat ini hanya menatap ke arah semua orang yang masih bersemangat untuk membantai monster darah. Sementara itu pada saat yang sama di alam dewa darah yang berjarak ratusan tahun dari benua Dodi. Sosok Xiaoyan yang berbicara pada saat ini telah tertampil di sebuah bola kristal. Pada saat ini layar benar-benar berwarna gelap dan pria berbaju hitam yang berdiri di depan layar pada saat ini berteriak marah. Ia berkata berani-beraninya seseorang di benua Dodi meraja lelah. Segera kirim seseorang ke benua Dodi karena dunia ini terlalu lama sunyi dan sudah saatnya untuk mengurusnya. Menanggapi hal tersebut salah seorang lain pada saat ini segera berkata bahwa itu hanyalah seorang dosen yang baru saja menerobos. Mereka tidak perlu mengkhawatirkannya dan mengapa mereka harus repot-repot berperang. Sosok yang pertama kali berbicara pada saat ini masih dengan nada marah segera berkata bahwa makhluk ini benar-benar harus dihukum. Menanggapi hal tersebut sosok lain segera berbicara tanpa daya kepada sosok yang pada saat ini benar-benar terlihat marah bernama Kaisar Bahuang. Ia berkata bahwa alam dewa darah mereka mengkhawatirkan aliansi dosen karena mereka telah membunuh terlalu banyak alam bawah sebelumnya. Oleh karena itu aliansi dosen langsung turun tangan dan mendenda banyak sumber daya dari klan mereka. Dalam kontes 10.000 alam, alam dewa darah mereka mungkin akan kehilangan kuotanya karena hal tersebut. Dengan begitu bukankah mereka benar-benar akan menderita kerugian yang menjadi lebih besar? Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok yang bernama Kaisar Bahuang pun benar-benar kembali berkata dengan marah. Ia berkata bahwa hal ini benar-benar sungguh sangat menyebalkan. Dihina oleh dosen bintang satu sekecil itu, ia benar-benar sangat marah. Di sisi lain, sosok lain segera berbicara bahwa ia telah memberitahu serigala darah untuk segera kembali. Jika ia pergi untuk membantai seluruh benua Dodi kali ini, ia khawatir satu-satunya tempat di turnamen 10.000 alam mereka benar-benar dibatalkan. Jika hal itu benar-benar terjadi, bahkan dengan kehidupan dari serigala darah, hal itu tidak akan cukup untuk menebusnya. Mendengar hal tersebut, Kaisar Bahuang pun pada saat ini menganggukkan kelapanya. Ia lanjut berkata bahwa ia juga telah mendengar pangeran ketiga juga telah dibawa oleh serigala darah. Jika tuan penguasa tahu, maka serigala darah ini benar-benar tidak akan bisa bertahan untuk hidup. Jika benar-benar tidak ada cara untuk menghentikannya dengan adanya pangeran ketiga, serigala darah seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya. Tetapi jika kuota untuk turnamen 10.000 alam dibatalkan bahkan dengan menggunakan pangeran ketiga, mungkin pangeran ketiga tidak akan dapat untuk melindungi serigala darah. Turnamen 10.000 alam benar-benar akan segera dilaksanakan dan serigala darah seharusnya bisa berpartisi sapi. Ia harusnya menggunakan hal ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Alam dewa darah baru saja memasuki kelas menengah dan meskipun ada banyak dosyan, kebanyakan dari mereka hanyalah dosyan bintang satu. Ada jauh lebih sedikit dosyan bintang dua dan mereka pada saat ini memiliki sebuah peluang. Menanggapi hal tersebut, sosok lainnya juga pada saat ini menganalisis hal tersebut. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa kontes 10.000 alam hanya memungkinkan mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun untuk berpartisi sapi. Mereka yang berusia di atas 10.000 tahun tidak diizinkan untuk mengikutinya. Tidak banyak orang yang telah mencapai tingkat dosyan dalam 10.000 tahun dan hanya ada sekelintir dosyan bintang dua dalam 10.000 tahun. Dengan begitu bukanlah tidak mungkin bagi mereka pada saat ini untuk memperoleh kemenangan. Mendengar hal tersebut, Kaisar Bahuang pun menghela nafas dan pada saat ini melemaskan lengannya. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa mereka harus meninggalkannya sendiri. Jika ia benar-benar ingin menghancurkan benua Dodi, maka sudah terlambat bagi mereka untuk ikut campur tangan. Mereka hanya bisa berharap aliansi dosyan tidak akan menyadarinya untuk sementara waktu. Sementara itu di sisi lain setelah membunuh Kaisar Darah, Xiaoyan pada saat ini masih memiliki beberapa belenggu di hatinya. Sekarang jika alam Dewa Darah benar-benar menyerang, maka Xiaoyan tidak akan bisa menahan sama sekali. Tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki pemikiran lain berdasarkan apa yang disebutkan oleh Kaisar Darah sebelum kematiannya. Sepertinya alam Dewa Darah tidak akan repot-repot untuk datang ke benua Dodi hanya dengan seorang dosyan seperti Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya dan bersiap untuk berhadapan dengan mereka. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera melihat kesekeliling. Pada saat ini pertempuran masih berlangsung dan jumlah dari monster darah bintang 8 masih sangat banyak. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera melambaikan lengannya dan Xiaoyan langsung menghancurkan banyak monster darah bintang 8. Pada akhirnya dengan beberapa lambaian tangan pada saat ini monster darah bintang 8 semuanya benar-benar dihancurkan. Xiaoyan juga pada saat ini menarik banyak kristal darah dari monster-monster yang ada. Meskipun orijin ki di dalam kristal darah ini relatif kecil tetapi Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa hal itu masih berguna. Setelah pertempuran terakhir pada saat ini semua orang hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dan terngangak-ngangak. Mereka pada saat ini bisa merasakan kekuatan Xiaoyan yang benar-benar di luar nurul. Banyak perbincangan pada saat ini terjadi melihat kekuatan Xiaoyan yang mampu menghancurkan banyak monster darah bintang 8 hanya dengan satu lambayan tangan. Orang-orang dari klan naga pada saat ini bergumam bahwa orang ini sangat kuat dan bahkan mungkin lebih kuat dari tetua. Orang ini benar-benar cukup kuat karena bahkan ia benar-benar bisa mengalahkan kaisar darah. Bahkan kaisar naga dari klan mereka pada saat sebelumnya benar-benar tidak bisa bersaing dan telah terluka oleh kaisar darah. Mendengar perbincangan ini, Xi'an pada saat ini sedikit esmosi dan segera berteriak kepada mereka. Ia berkata apakah menurut mereka orang ini cukup kuat. Orang ini disebut dengan jenius dan ia berasal dari benua yang sama dengan Xi'an. Namanya adalah Xiaoyan dan siapakah di antara mereka yang mengaku seorang jenius? Mari mereka melihat apakah jenius di antara mereka bisa dibandingkan dengan Xi'an. Mendengar hal tersebut, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan tetapi mereka hanya bisa terdiam. Mereka merasa kaget karena memang mereka menyadari bahwa sosok Xi'an ini masih muda. Tetapi Xi'an pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan sepertinya lebih kuat jika dibandingkan dengan kaisar naga. Mereka pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah Xiaoyan juga telah mencapai tingkat dosian. Sementara itu kaisar naga pada saat ini perlahan datang ke sisi Xiaoyan dan merasakan aura di tubuh Xiaoyan. Kaisar naga merasakan tekanan yang kuat sementara Xiaoyan tidak melepaskan kekuatannya. Tekanan seperti itu sebenarnya terungkap secara alami dan benar-benar keluar tanpa disengaja. Xiaoyan juga secara alami merasakan kedatangan dari kaisar naga. Kaisar naga juga memainkan peranan penting ketika membantu Xiaoyan untuk menerobos ke tingkat dosian. Kaisar naga juga telah terluka karena hal ini. Oleh karena itu Xiaoyan segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada senior atas bantuannya. Kaisar naga pun tersenyum saat melihat Xiaoyan yang menangkupkan tangannya dan segera mengangkat tangan Xiaoyan. Kaisar naga lanjut berkata bukan ia yang membantu Xiaoyan tetapi Xiaoyan yang menyelamatkan mereka. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata jika bukan karena bantuan senior kali ini. Xiaoyan khawatir junior tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Terlebih lagi junior benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan kaisar darah. Jika senior membutuhkan sesuatu yang junior bisa lakukan maka junior tidak akan menunda untuk melakukannya. Mendengar hal tersebut kaisar naga pada saat ini merasa senang di hatinya. Ia benar-benar menyukai temperamen dan sifat yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan. Pada akhirnya ia menghela nafas dan berkata bahwa ia datang untuk membantu kali ini bukan hanya karena ramalan pendeta tertinggi. Ia datang kesini juga karena Xiaoyan telah menyelamatkan leluhur klan naga. Oleh karena itu sebagai kaisar naga pada saat ini ia akan berterima kasih. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah membunuh kaisar darah. Mengapa Xiaoyan tidak datang ke klan naga sebagai tamu dan mereka bisa minum intis bareng-bareng nih jeban pertama. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiaoyan menangkupkan tinjunya kembali dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa junior ada di sini untuk berterima kasih kepada senior terlebih dahulu. Tetapi junior masih memiliki masalah mendesak yang harus segera ditangani. Setelah masalah diselesaikan maka junior akan datang untuk minum intisari bersama dengan senior. Melihat tatapan cemas dari Xiaoyan kaisar naga pada akhirnya segera bertanya apakah hal yang begitu penting. Jika Xiaoyan tidak keberatan maka Xiaoyan bisa memberitahu kaisar naga. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa Raja Duyung dari klan Duyung pada saat ini telah terluka parah dan membutuhkan buah Nirvana Sembilan Revolusi. Xiaoyan telah mendengar bahwa ada tanaman obat yang ditinggalkan oleh klan obat kuno di reruntuhan. Oleh karena itu junior ini akan menemukannya dan jika tidak maka Raja Duyung tidak akan bisa bertahan lama. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun hendak membalikan badannya untuk segera pergi tetapi ditahan oleh kaisar naga. Kaisar naga pun merenung sejenak dan segera bergumam bahwa situasinya pada saat ini memang sulit. Buah Nirvana Sembilan Revolusi juga telah kekurangan pasokannya selama ini. Tetapi satu atau dua di antara mereka sepertinya masih akan dapat diperoleh. Karena Xiaoyan sangat membutuhkannya sekarang maka ia akan memberikannya kepada Xiaoyan terlebih dahulu. Tetapi jika Xiaoyan telah berhasil menemukan buah Nirvana Sembilan Revolusi maka Xiaoyan jangan lupa untuk mengembalikannya kepada kaisar naga. Setelah selesai berbicara kaisar naga pun segera membalikan tangannya dan dua buah Nirvana Sembilan Revolusi segera muncul. Ia segera menyerahkannya kepada Xiaoyan tanpa ragu dan Xiaoyan pada saat ini segera terkejut. Xiaoyan pada akhirnya segera berterima kasih atas kemurahan hati dari kaisar naga. Junior bisa memastikan ketika Junior menemukan buah Nirvana Sembilan Revolusi maka Junior akan segera memberikannya kepada kaisar naga. Xiaoyan pada akhirnya segera mengambil buah Nirvana Sembilan Revolusi dari tangan kaisar naga. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menunda lagi. Penting bagi mereka untuk menyelamatkan Raja Duyung terlebih dahulu. Xiaoyan pun kembali menangkupkan tangannya dan membungkukkan tubuhnya dalam-dalam kepada kaisar naga. Setelah itu Xiaoyan segera memanggil Hong Err dan pada saat ini sosok kapal segera melesat ke arah Xiaoyan. Melihat kecepatan dari kapal ini semua orang dari klan naga benar-benar terkejut. Kecepatan renangnya benar-benar sangat cepat dan sepertinya kecepatan dari klan naga benar-benar akan bisa ditandingi. Kaisar naga juga pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya kepada Xiaoyan benda apakah ini? Ini adalah kapal yang langka dan ia benar-benar belum pernah melihatnya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan segera mulai menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah sebuah kapal yang dapat bergerak di dalam air. Xiaoyan bahkan tidak tahu bahan spesifik untuk membuat kapal tersebut. Ini adalah hadiah dari seorang senior dan ini akan dapat bergerak dengan cepat di dalam air. Menanggapi hal itu kaisar naga pada saat ini benar-benar kagum mendengarnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berpamitan dan segera memanggil semua timnya. Setelah berkumpul semua orang pada akhirnya segera naik ke atas kapal. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera pergi dan semua orang pada saat ini segera duduk bersilah. Tim Xiaoyan pada saat ini telah terluka dan mereka benar-benar harus segera memulihkan kondisi ke puncaknya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih baik-baik saja dan hanya bisa memandang lurus ke depan. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini di hadapan Xiaoyan seberkas cahaya biru segera melintas. Xiaoyan sedikit terkejut melihat cahaya biru yang pada saat ini benar-benar mengambang di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan merasakan bahwa tidak ada jejak permusuhan di cahaya tersebut dan Xiaoyan pada akhirnya segera mengulurkan jarinya. Xiaoyan mengetuk cahaya biru ini dan seketika gambaran di hadapan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah. Pemandangan yang berada di hadapan Xiaoyan sangat familiar dan Xiaoyan segera menundukkan kelapanya dan melirik kakinya. Xiaoyan melihat bahwa dirinya masih berdiri di Bahtera tetapi ini bukanlah Bahtera Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini berada di Bahtera rumah hantu Raja Tianzang. Xiaoyan seketika segera menyadari bahwa apa yang berada di hadapannya pada saat ini hanyalah sebuah ilusi. Persamaan dengan hal tersebut tangisan bayi yang renyah segera bergema di sekitar. Mata Xiaoyan pun seketika menyusut seolah-olah Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Wajah Xiaoyan segera dipenuhi keterkejutan dan Xiaoyan benar-benar hampir melompat ke girangan. Sosok Raja Tianzang yang selalu memegang labu anggur juga pada saat ini segera muncul di gambar. Sosoknya menunggu di luar pintu dan wajahnya pada saat ini sedikit cemas. Tetapi dengan suara tangisan bayi yang terdengar kesedihan di wajahnya pada saat ini telah banyak menghilang. Raja Tianzang pun menunjukkan senyum misterius di wajahnya ketika ia bergumam bahwa muridnya akhirnya telah melahirkan. Raja Tianzang pun menoleh ke arah langit dan pada saat ini bergumam kepada Xiaoyan bahwa berkahnya tidaklah kecil. Selamat kepada Xiaoyan karena Xiaoyan pada saat ini telah memiliki anak perempuan lagi. Ibu serta anak perempuannya pada saat ini selamat dan Xiaoyan benar-benar tidak perlu khawatir. Setelah mendengar hal ini Xiaoyan benar-benar ingin berjalan dengan penuh semangat. Tetapi Xiaoyan segera bereaksi dan menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini sedang berada di dalam ilusi. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa melangkah dan dengan begitu maka Xiaoyan akan keluar dari kapal. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menanggupkan tinjunya dan berterima kasih karena senior telah merawat Sun'er. Tetapi pada saat ini Raja Tianzang benar-benar tidak menanggapi perkataan Xiaoyan sama sekali. Xiaoyan segera tahu bahwa ini seharusnya adalah gambar sisa yang dikirimkan oleh Raja Tianzang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali melihat sosok biru yang melintas keluar dari dalam ruangan. Sosok ini adalah Sun'er yang menggendong bayi dan terlihat sangat kuyuk. Sun'er pada saat ini menghampiri Raja Tianzang dan segera mulai berbicara kepadanya. Sun'er pada saat ini bertanya apakah Tuhan yakin kakak Xiaoyan akan dapat melihat Sun'er dan putri mereka sesegera mungkin. Raja Tianzang pun menganggupkan kelapanya dan berkata agar Sun'er jangan khawatir. Gambaran ini akan diberikan kepada bocah tersebut dalam bentuk sebuah ingatan. Menanggapi hal tersebut Sun'er pun tersenyum dan pada saat ini menatap pada bayi yang ia gendong. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang dan ingin memeluk Sun'er serta menggendong anaknya. Hidung Xiaoyan terasa pedih dan Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar meneteskan air mata. Xiaoyan pun segera meminta maaf kepada Sun'er karena Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menemaninya. Sementara itu Sun'er pada saat ini secara alami tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sun'er pada saat ini segera bergumam bahwa ia sangat menyesal karena Sun'er memutuskan sendiri untuk menamai putri kecil mereka. Sun'er pada saat ini memberi nama putri mereka dengan sebutan Xiaoyi. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh Sun'er. Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah nama yang sangat bagus. Xiaoyan merasakan seolah-olah pada saat ini Xiaoyan sedang berbicara kepada Sun'er. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gambaran di hadapan Xiaoyan kembali berubah. Gadis kecil itu sudah berusia lebih dari satu tahun dan ia belajar berjalan serta mengoceh kapan saja. Sun'er tidak punya pilihan lain selain mengikuti gadis kecil tersebut di belakangnya. Layar terus berubah dan Xiaoyan hampir menyaksikan pertumbuhan dari Yueli. Dalam sekejap mata Yueli sudah berusia 12 tahun tetapi Xiaoyi di dalam gambar ditutupi perban putih. Pada saat ini hanya matanya yang terlihat dan ia pada saat ini sedang duduk di atas sabit ungu hitam. Yueli terus bermain-main bersama dengan Raja Tianzang dan Sun'er sepanjang waktu. Melihat hal ini kesedihan pun segera melanda hati Xiaoyan karena Xiaoyan tidak bisa berada di samping mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera menyadari bahwa Sun'er telah menerobos gedori bintang delapan. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengelah nafas. Sementara itu sosok Sun'er pada saat ini tersenyum cerah seolah-olah sedang menatap ke arah Xiaoyan. Sun'er segera berkata bahwa ia telah berkultivasi menjadi bintang delapan dodi. Dengan begitu sepertinya Sun'er tidak akan banyak merepotkan kakak Xiaoyan di masa depan. Sementara itu perban di tubuh Yueli pada saat ini bukan karena cedera. Raja Tianzang mengatakan bahwa ada darah suci di tubuh Yueli dan itu harus disegel. Jika tidak maka Yueli akan benar-benar berada di dalam bahaya. Hanya ketika kekuatan Yueli mencapai level yang bisa mengendalikan darah dewa maka perbannya akan bisa dilepas. Oleh karena itu kakak Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir. Yueli sudah tumbuh berusia 12 tahun dan kekuatannya pada saat ini telah mencapai bintang delapan dodi. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini benar-benar terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sun'er. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya apakah yang telah Xiaoyan lakukan. Anaknya pada saat ini benar-benar telah mencapai bintang delapan dodi pada usia 12 tahun. Bukankah dengan begitu maka anak-anak Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan yang lebih keterlaluan jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Bukankah anak ini benar-benar dilahirkan untuk menjadi seorang jenius yang sangat kuat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gambaran di hadapan Xiaoyan kembali berubah. Pada saat ini Yueli sudah berusia 18 tahun dan perbandi tubuhnya tidak bisa lagi menyembunyikan sosok ramping Xiaosueli. Ia memiliki rambut merah muda panjang dan terlihat sedikit lucu. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan dan Sun'er keduanya adalah manusia asli. Tetapi mengapa pada saat ini Xiaoyan memiliki rambut merah muda yang panjang? Xiaoyan tidak menyadarinya ketika Xiaoyan masih muda tetapi semakin ia bertambah usia. Rambutnya pada saat ini semakin jelas memiliki warna yang berbeda. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan bersamaan dengan hal tersebut. Pada saat ini Xiaoyan sedang berbincang-bincang dengan Sun'er. Xiaoyan bertanya kepada Sun'er apakah ayahnya terlihat tampan? Orang seperti apakah ayahnya dan apakah ayahnya hebat? Dimanakah pada saat ini ayahnya berada dan mengapa ia tidak datang menemui mereka? Begitu Xiaoyan menanyakan mengenai Xiaoyan pada saat ini Sun'er segera teringat sosok Xiaoyan. Meskipun pada saat ini mereka sudah menuak tetapi Sun'er masih tersibuk ketika membayangkan sosok Xiaoyan. Pada akhirnya Sun'er pun segera menjelaskan mengenai Xiaoyan kepada Xiaoyu Eli. Setelah selesai menjelaskan Xiaoyu Eli pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangguk. Sun'er pun segera memerintahkan Xiaoyu Eli untuk segera melanjutkan pelatihan. Setelah itu Sun'er bergumam seolah-olah sedang berbicara kepada Xiaoyan. Sun'er berkata bahwa ia hanya bisa mengirim pesan sampai di tahap ini. Mereka akan pergi ke tempat yang jauh tetapi kakak Xiaoyan tidak perlu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja dengan adanya guru di sini. Sun'er pun tersipu malu dan tersenyum seolah-olah ia pada saat ini sedang berbicara dengan Xiaoyan. Ia pun segera membuat isyarat ciuman dan gambar di hadapan Xiaoyan pada saat ini seketika menghilang. Tiba-tiba lingkungan sekitar segera kembali ke penampilan sebelumnya. Semua orang pada saat ini masih berada di atas kapal. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar terkejut dengan apa yang dilihat Xiaoyan di hadapannya. Semua orang pada saat ini berkumpul dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata dipenuhi keheranan. Ekspresi semua orang benar-benar aneh dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kaget sehingga tanpa sadar mundur. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dengan heran apa yang pada saat ini mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut King Mu'er berkata dengan marah seharusnya mereka yang bertanya apa yang Xiaoyan lakukan. Xiaoyan pun berbalik dan memikirkannya dan seketika Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan baru saja menangis dan tertawa. Xiaoyan juga menyadari bahwa mereka tentu saja tidak akan dapat melihat apa yang Xiaoyan lihat. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan sedikit bodoh di dalam dirinya. Pada akhirnya Xiaoyan yang sedikit malu segera berkata bahwa tidak terjadi apa-apa dan Xiaoyan segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiaoyan segera bertanya apakah luka mereka pada saat ini sudah sembuh. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak mau berbicara tidak ada yang melanjutkan bertanya mengenai hal ini. Pada akhirnya Xiaoyan segera maju dan menjelaskan bahwa mereka sudah sampai di Klan Duyung. Xiaoyan benar-benar terkejut mendengar hal ini karena Xiaoyan tidak menyangka belasan hari telah berlalu dalam sekejap mata. Kapal juga pada saat ini benar-benar telah memasuki bah terak dan kelompok Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera beralih. Kelompok Xiaoyan pun bergegas memutuskan untuk segera pergi ke Klan Duyung. Tetapi tim Xiaoyan pada saat ini masih berusaha untuk memulihkan diri masing-masing. Oleh karena itu Xiaoyan tidak menunda lagi dan pada saat ini Xiaoyan bergegas pergi sendirian. Ketika Xiaoyan hendak melangkah pada saat ini hanya Xiaoyan yang mengikuti pantat Xiaoyan. Xiaoyan tertegun sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan curiga mengapa Xiaoyan mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan menggaru kelapanya karena malu. Xiaoyan segera berkata bahwa ia tidak melihat ada orang yang mengikuti Tuan Muda Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan berinisiatif untuk pergi dan membantu Tuan Muda. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Xiaoyan sendiri sudah cukup dan Xiaoyan tidak bisa membantu Xiaoyan dengan permasalahan ini. Oleh karena itu Xiaoyan bisa pergi dan melakukan hal lain di bahatera. Xiaoyan pada saat ini secara alami tahu apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan sengaja mempermainkan Xiaoyan mengenai hal ini. Sementara itu Xiaoyan tampak sedih dan pada saat ini Xiaoyan tidak mau menyerah. Xiaoyan berkata bahwa ia hanya akan menonton dari samping. Bukankah tidak menjadi permasalahan bagi Xiaoyan untuk belajar sedikit mengenai ilmu pengobatan. Xiaoyan tidak akan mengganggu Tuan sama sekali dan biarkan ia pergi dengan Tuan. Mendengar hal ini Xiaoyan hanya bisa tersenyum kejut dan mengabaikan Xiaoyan. Xiaoyan pun berbalik dan terbang menjauh dari bahatera dan segera bergegas ke Ras Duyung. Setelah Xiaoyan memasuki Ras Duyung pada saat ini Xiaoyan diam-diam tercengang melihat perubahan yang terjadi. Setelah pertempuran terakhir tampaknya perkembangan dari Ras Duyung pada saat ini benar-benar meningkat pesat. Jumlah dari orang-orang Ras Duyung juga pada saat ini benar-benar telah melonjak dua kali lipat. Bangunan-bangunan di sekitar begitu juga dengan tumbuhan pada saat ini benar-benar sangat banyak. Bersamaan dengan Xiaoyan yang baru saja memasuki Ras Duyung pada saat ini Sorakan segera muncul. Semua orang pada saat ini menyoraki Xiaoyan dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Sementara itu Xiaoyan menangkupkan tangannya sebagai isyarat membalas rasa hormat mereka kepada Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut Qiyaning juga pada saat ini segera mendatangi Xiaoyan. Qiyaning dengan rambut ungu dan mengenakan baju getat pada saat ini membuat Xiaoyan terengang. Xiaoyan melihat Qiyaning dan seluruh tubuhnya langsung menjadi enerjik. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tersenyum gembira dan matanya tersedot oleh Qiyaning. Qiyaning juga pada saat ini memperhatikan tatapan berapi-api Xiaoyan dan pipinya langsung memerah. Xiaoyan yang menyadari gelagat dari Xiaoyan pun segera berkata agar Xiaoyan menahan dirinya. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum malu dan segera berkata meminta maaf kepada Putri Qiyaning. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Putri Qiyaning sangat cantik dan Xiaoyan tidak bisa menahannya. Xiaoyan pada akhirnya menundukkan kelapanya sementara Qiyaning semakin tersipu. Melihat suasana yang canggung ini Xiaoyan pun pada akhirnya terbatuk beberapa kali. Xiaoyan memecah suasana dan berkata bahwa Xiaoyan telah mendapatkan buah nirvana 9 revolusi. Sekarang bawa Xiaoyan ke tempat ayahnya dan mereka akan mulai mengobati Ayah Putri Qiyaning. Mendengar hal tersebut Qiyaning pun dengan penuh semangat bertanya apakah ini benar-benar terjadi. Apakah ayahnya benar-benar sudah bisa diselamatkan. Jika begitu permasalahannya maka ia akan membawa Tuan Muda Xiaoyan ke ruang dalam. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan segera berkata agar Putri Qiyaning tidak perlu terlalu sopan. Ini adalah apa yang harus mereka lakukan untuk membantu Ras Duyung. Mendengar hal tersebut Qiyaning pun seketika tersipu malu. Pada akhirnya Qiyaning pun menganggukkan kelapanya dan segera memimpin Xiaoyan langsung melalui aula utama. Mereka segera bergegas ke kamar tidur tempat dimana Raja Duyung pada saat ini ngerebah. Terima kasih telah menonton!